Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Motivasi dan renungan Tanpa latihan dan persiapan yang cukup Seseorang tidak dapat masuk ke dalam medan Tafakur tentang ketuhanan Orang yang masuk ke dalam medan ini Tanpa persediaan dan kekuatan akan menemui kebuntuan Jika dia masih juga menabrak tembok kebuntuan itu Dia akan jatuh ke dalam jurang gila Orang awam hidup dalam suasana Tugas utama adalah mengurusi kehidupan harian Dan tugas sambilan pula menghubungkan diri dengan Allah Orang yang di dalam suasana ini Selalu ada masa untuk apa juga aktivitas Tetapi sukar mencari kesempatan untuk bersama-sama Allah Orang yang seperti ini Jika diperingatkan supaya mengurangkan aktivitas kehidupannya Dan memperbanyakkan aktivitas perhubungan dengan Allah Mereka memberi alasan bahwa Rasulullah dan sahabat-sahabat baginda Nabi Tidak meninggalkan dunia lantaran sibuk dengan Allah Mereka ini lupa atau tidak mengerti Bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat telah mendapat wisal atau penyerapan hal yang berkekalan Hati mereka tidak berpisah lagi dengan Allah Kesibukan mengurusi urusan harian Tidak membuat mereka lupa kepada Allah Walau satu detik pun Orang yang mata hatinya masih tertutup Dan cermin hatinya tidak menerima pancaran nur sir Tidak mungkin hatinya berhadap kepada Allah Ketika sedang sibuk melayani makhluk Allah Orang yang insaf akan kelemahan dirinya Akan mengikuti jalan yang dipelopori oleh Rasulullah SAW Dan diikuti oleh para sahabat Yaitu memisahkan diri dengan semua jenis kesibukan Terutama pada satu per tiga malam yang akhir Tidak ada hubungan dengan orang ramai Tidak dikunjung dan tidak mengunjungi Tidak ada surat habar, radio, HP, dan televisi Tidak ada berhubungan dengan segala sesuatu kecuali dengan Allah Dalam perjalanan tarekat tasawuf amalan uslah Dilakukan dengan sistematik dan latihan yang demikian dinamakan suluk Orang yang menjalani suluk dinamakan murid atau salik Si salik menghabiskan kebanyakan dari masanya di dalam bilik holwat dengan diawasi Dan dibimbing oleh gurunya Latihan bersuluk memisahkan salik dengan hijab yang paling besar Bagi orang yang baru menjalani jalan kerohanian yaitu pergaulan dengan orang ramai Imannya belum cukup teguh dan mudah menerima rangsangan dari luar Yang bisa menggelincirkannya untuk melakukan maksiat dan melalaikan hatinya dari mengingat Allah Apabila dia dipisahkan dari dunia luar Jiwanya lebih aman dan tenteram mengadakan hubungan dengan Allah Semasa beruslah, bersuluk, atau berholwat Si murid bersungguh-sungguh di dalam bermujahadah Memerangi hawa nafsu, dan tarikan duniawi Dia memperbanyakan sembahyang, puasa, dan bersikir Dia mengurangi tidur, karena memanjangkan masa beribadat Kegiatan beribadat, dan pelepasan ikatan nafsu, dan duniawi, menjermihkan cermin hatinya Hati yang suci, bersih menghala ke alam gaib yaitu alam malakut Hati mampu menerima isyarat-isyarat dari alam gaib Isyarat yang diterimanya hanyalah sebentar, tetapi cukup untuk menarik minatnya bagi mengkaji apa yang ditangkap oleh hatinya itu Terjadilah pembahasan di antara fikirannya dengan dirinya sendiri Pada masa yang sama dia menjadi penanya, dan penjawab, murid, dan pengajar Pembahasan dengan diri sendiri itu dinamakan Tafakur Pertanyaan timbul dalam fikirannya namun, fikirannya tidak dapat memberi jawaban Ketika fikirannya meraba-raba mencari jawaban, dia mendapat bantuan dari hatinya yang sudah suci bersih Hati yang suci begini mengeluarkan nur yang menerangi akal, lalu jalan fikirannya terus menjadi terang Sesuatu persoalan yang pada mulanya difikirkan rumit dan mengelirukan, tiba-tiba menjadi mudah dan terang Dia mendapat jawaban yang memuaskan hatinya kepada persoalan yang dahulunya mengacau fikiran dan jiwanya Dia menjadi bertambah berminat untuk bertafakur menguraikan segala kekusutan yang tidak dapat diuraikannya selama ini Dia gemar merenung segala perkara dan berbahas dengan dirinya, menghubungkannya dengan Tuhan Sehingga dia mendapat jawaban yang memuaskan hatinya Semakin dia bertafakur semakin terbuka kegelapan yang menutupi fikirannya Dia mula memahami tentang hakikat, hubungkannya antara makhluk dengan Tuhan, rahasia tenaga ilahi dalam perjalanan alam dan sebagainya Demikian motivasi kali ini, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sangkiai